Tak semua perjalanan tentang memamerkan senang Beberapa diantaranya tentang melupakan kenangan Dan mengobati kehilangan Sementara perjalananku adalah tentang merelakanmu Jumat 16 Agustus 2019 Saya dan beberapa teman-teman saya bersiap-siap Untuk melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Gunung Artapella Yang letaknya berada di kampung Cirawa Daerah Bandung Selatan Setelah melakukan persiapan yang begitu lama Kami akhirnya bergegas untuk berangkat Menggunakan sepeda motor dari Bekasi Timur Oh iya, saya berangkat bersama dengan tiga teman saya Yang bernama Ihsan, Daniel, dan yang terakhir bernama Syukri Setelah melakukan perjalanan kurang lebih satu setengah jam dari Bekasi Kami pun sampai di daerah Kabupaten Purwakarta Lalu kami memutuskan untuk istirahat sejenak Sembari melakukan sholat maghrib dan isya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami pun melanjutkan perjalanan dari Kabupaten Purwakarta menuju Kabupaten Bandung Barat Lalu beristirahat kembali untuk menyantap makan malam Kami pun tiba di daerah Kabupaten Bandung Barat Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam Setelah turun dari sepeda motor Salah satu teman saya yang bernama Syukri langsung menghampiri Dan memakan gorengan yang ada di warung tersebut Ya mungkin karena sudah tidak kuat menahan lapar Wajar, karena saya akui Sedari tadi perut memang sudah keroncongan Seakan-akan meminta kepada saya Untuk mempercepat waktu makan malam Ada kejadian yang unik saat kami makan malam Tidak ada satu pun di antara kami yang memilih ayam sebagai launya Semua memilih salad, kikil, dan juga gorengan untuk menjadi lauk pauknya Ya mungkin karena kami satu alasan Takut harganya mahal Tidak ada satu alasan Lagi-lagi kejadian unik menghiasi perjalanan kami malam itu Kami tersesat di desa yang namanya sama dengan nama desa yang kami tuju Nasib, nasib Di perjalanan kami bertemu dengan beberapa orang pendaki Yang saya kira mereka ingin mendaki ke Gunung Harta Pela juga Namun dugaan saya salah Di tengah perjalanan Mereka berbelok arah Entah kemana Pukul 30 dini hari waktu Indonesia bagian barat Kami pun tiba di base camp Gunung Harta Pela via Cirawa Dan teman saya yang bernama Ihsan Langsung mengurus simaksinya Karena kami semua belum pernah mendaki ke Gunung Harta Pela Kami dianjurkan untuk bergabung dengan pendaki lainnya Yang sudah pernah mendaki ke Gunung Harta Pela Yang mana Total keseluruhan kelompok kami menjadi 14 orang Bagi saya Mendaki malam hari bukan hal yang baru Karena awal-awal saya mendaki gunung pun Saya melakukan pendakiannya pada malam hari Seperti Gunung Batu Dan Gunung Kencana Bogor Oke sekarang kita Lagi serahat Perjalanan sekitar Baru 15 menitan Yang teman-teman harus ketahui Trek Gunung Harta Pela ini melewati perkebunan warga-warga sekitar Dan treknya juga sangat berdebu Jadi disarankan untuk teman-teman yang ingin kesini Untuk memakai masker atau buff Agar tidak terlalu terganggu oleh debu-debu Sepanjang pendakian Di tengah pendakian Kami berhenti sejenak Untuk menunggu 6 orang anggota kami Yang tertinggal Tanpa dipungkiri Ternyata mereka sudah ada di depan kami Entah bagaimana caranya Kami pun melanjutkan perjalanan Dengan penuh rasa penasaran Dan tak sedikit pun dari kami yang merasa terheran-heran Lagi-lagi Kami harus berhadapan dengan debu-debu yang menghalangi pandangan kami Dan ditambah dengan trek yang semakin menanjak menuju puncak Dan setelah menempuh pendakian selama kurang lebih 3 jam Saya dan ketiga teman saya Akhirnya menampakkan kaki kami untuk yang pertama kalinya di puncak Sulibra Gunung Artapella Dengan ketinggian 2.194 meter di atas permukaan laut Oke bre Kita sekarang udah sampe puncak Alhamdulillah Sebenernya udah dari jam 3 kurang kita udah sampe puncak Tapi gara-gara ya kita siwuk masang tenda Masak Ngerokok Ngopi Ngobrol-ngobrol Ya sekarang baru bisa bikin video Sekarang kedinginannya sekitar 10 derajat celcius ke bawah Ini semua yang ada di tenda itu semuanya kedinginan Sama gue juga sebenernya kedinginan Tapi gue sekarang lagi peluk iman Jadi ya gitu Dinginnya dikit Nih ntar lo liat nih ya Yang dalam tenda semuanya kedinginan Kurang lebih seperti inilah kondisi teman-teman saya yang tidur dengan kedinginan Karena suhu yang sampe di bawah 10 derajat celcius Ditambah angin yang agak kencang di luaran tenda Yang semakin membuat mereka tidur kurang nyenyak Inilah The Garden Sunrise nya Gunung Arta Pela Sangat indah Untuk yang pertama kalinya bagi saya Melihat keindahan ini semua dengan kedua mata saya secara langsung Tidak ada hentinya mulut dan hati ini mengucapkan rasa kagum dan rasa syukur kepada sang pencipta Seperti mata ini yang tahandak berpaling dari keindahan ini semua Terima kasih Tuhan Atas segala keindahan yang kau berikan kepada bumi pertiwi kami ini Seorang teman berkata kepada saya Ingin menangis rasanya melihat keindahan ini Tapi saya tahan itu semua Ujar Daniel kepada saya Dalam hati saya menjawab Saya pun ingin menangis rasanya melihat keindahan semua ini Saya pun menahan rasa tangis itu Sembari mulut dan hati yang tidak ada hentinya mengucap rasa syukur atas keindahan Yang Tuhan berikan hari ini Oke bre kali ini kita lagi melihat sunrace Sunrace nya mantap Muter ya Muter semuanya muter ya Satu Dua Tiga Setelah melihat sunrace cukup lama Pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat Para pendaki berkumpul Untuk melaksanakan upacara kemerdekaan Hut Republik Indonesia yang ke-74 Yang dipimpin langsung oleh teman-teman dari Hidayatuboh Tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Tanah tu yang ku cintai Engkau ku hargai Tidak berkumpul Tidak berkumpul Tidak berkumpul Tidak berkumpul Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3 Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, tanah tumpah darahku, disanalah aku diri, terdipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, lakyat ku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian acara upacara kemerdekaan hut Republik Indonesia pun telah selesai dilaksanakan. Para pendaki pun kembali ke tendanya masing-masing untuk sarapan pagi. Termasuk kami yang langsung membuat sarapan pagi, dan tidak lupa menyeduh kopi untuk menemani ngobrol kami di pagi hari. Dan langsung bersiap-siap kembali untuk turun dari puncak Sulibra. Setelah perut risik karena sudah sarapan pagi, kami pun bergegas untuk turun dari puncak Sulibra. Dan tidak lupa berpamitan dengan teman-teman pendaki malam tadi, untuk mendahuluinya kali ini. Apakah hati ini sudah merdeka dari masa lalu? Tentunya jawaban dari pertanyaan itu ada pada diri kita sendiri. Seperti pada hakikatnya, merdeka itu diartikan bebas. Bebas dari segala hal, termasuk perihal masa lalu. Jika seseorang masih memusingkan perihal masa lalu yang ada di dalam hatinya, bisa disebut hatinya belum merdeka dari masa lalu. Dan sebaliknya, jika seseorang sama sekali tidak memusingkan perihal masa lalu yang ada di dalam hatinya, berarti hati itulah yang layak disebut sudah merdeka dari masa lalu. Lalu dimanakah posisi hati kita berada? Sudah merdekakah atau belum dari masa lalu? Hanya diri kita sendiri yang mampu menjawabnya.